Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini miliknya guru kita Ustaz Fahim Salim Tentunya di UFS Official Channel Youtube-nya Makanya nontonnya sekeluarga Supaya bisa masuk perkahnya juga sekeluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah Sapa pagi kita Tadabur Kita akan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Yang penuh barakah ini bulan Ramadan Bulan turunnya Al-Quranul Karim Tadabur kita pagi ini adalah Firman Allah dalam surah Al-Imran Ayat 35 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ith qalatim ra'atu Imran Rabbi inni nadertu laka ma fi batni muharara Fatakabbal minni Innaka antas sami'ul alim Ingatlah Ketika istri Imran berkata Wahai Tuhanku Sungguhnya aku menazarkan Kepadamu Anak yang ada dalam kandunganku Menjadi hamba yang soleh Dan berkhidmat di Baitul Maqdis Karena itu terimalah nazar itu Daripadaku Sungguhnya engkau lah Yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Sahabat Quran Yang dimuliakan Allah Ta'ala Bagi manusia Pendidikan itu sangat penting Di antara pendidikan yang sangat penting itu adalah Apa yang diturunkan oleh Allah Melalui Al-Quranul Karim Karena di antara tujuan pokok Diturunkannya Al-Quran itu adalah Untuk mendidik manusia Untuk mengeluarkan manusia Dari kegelapan kepada cahaya Maka pada ayat pertama Yang turun dari Al-Quran Allah sudah perintahkan manusia Untuk ikhra membaca Kita diperintahkan untuk membaca Ayat-ayat Qawliyah Ayat-ayat Qawliyah Ayat-ayat Qawliyah Dan ayat-ayat Qawliyah Yaitu alam semesta Ciptaan Allah Dengan atau atas nama Rabb kita Yaitu Allah Azza wa Jal Zat yang menciptakan kita semua ini Ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah Tentang bagaimana mendidik anak-anak manusia Agar menjadi khalifah di muka bumi Agar menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat Bagi masalahatan yang telah Allah berikan kepada kita di dunia Karena misi yang mulia itu Maka dalam konsep Islam Pendidikan ialah proses belajar dan mencari ilmu yang terus menerus Dari buayan sampai liang lahat Atau yang sering kita dengar dengan istilah long life education Pendidikan sepanjang hayat Proses untuk belajar dan menerima terbiah Rabbani Atau pendidikan dari Allah itu harus terus melekat dalam diri kita Dan sebaik-baik pendidikan adalah yang dicontohkan dan digambarkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran Al-Quran menceritakan bagaimana proses terbiah yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim Sang anak Ismail AS berhasil menjadi sosok yang membuat ayahnya kagum Karena ketundukan dan ketaatannya kepada perintah Allah Ingatlah ketika sang putra Ismail mengatakan kepada ayahnya Wahai ayahku ya abatif alma tu'mar Sata jiduni insyaAllah minas sabirin Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu InsyaAllah engkau akan mendapat tikut termasuk orang-orang yang bersabar Sebuah pelajaran dari keluarga Ibrahim Tentang bagaimana keikhlasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ketaatan yang merupakan wujud dari rasa syukur atas segala ni'mat dan karunia yang telah diberikannya Ketaatan dalam menjalankan perintah Rabbannya Kisah Nabi Allah Ibrahim AS adalah bukti dari kecintaan seorang hamba kepada Allah Yang melebihi kecintaan terhadap apa dan siapapun Termasuk kecintaan kepada orang-orang yang terkasih Ketika Karena ia yakin bahawa Allah sang pemilik hidup itu akan memberikan ganjaran yang terbaik Sebagai balasan dari ketaatan kepadanya Inilah pendidikan yang diajarkan oleh keluarga Khalilullah Ibrahim AS Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim Pendidikan keluarga Ibrahim menjadi contoh tauladan kita Dan yang kedua Wa ala Imran Keluarga Imran Allah juga menceritakan bagaimana prinsip-prinsip pendidikan dilakukan oleh keluarga Imran Siapa keluarga Imran? Mereka adalah keluarga yang diberkahi Allah Azza wa Jalla Yang melahirkan seorang putri bernama Mariam Sosok perempuan suci yang nanti dipilih oleh Allah untuk melahirkan sosok Nabi yang sangat terkenal Yaitu Aisyah Putra Mariam Seorang Nabi Dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW Yang kemudian disebut oleh kekufuran Keyakinan umat Nasrani dengan sebutan Putra Allah Kenapa Allah SWT memilih keluarga Imran ini sebagai contoh pendidikan umat Nabi Muhammad SAW Apa yang menjadi visi dari keluarga Imran? Sang kakek dari Nabi Isa Dalam surat Ali Imran ayat 35 itu disebutkan Rabbana Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana inni nadartu laka Rabbana inni nadartu laka ma fi batni muharwara Fataqabbal minni ya Tuhanku Sungguh aku bernazar kepadamu Aku ingin menjadikan bayi yang ada dalam kandungan ini Menjadi anak yang soleh dan berkhidmat Menjaga Baitul maqdis Nadar adalah janji yang wajib dilaksanakan Sejak dalam kandungan Sang bunda Ibu dari Maria mempunyai visi jangka panjang Bahwa kelak ia ingin sang anak menjadi hamba yang taat kepada Allah dan pelayan bagi rumahnya Karena itulah terimalah nazar itu daripada aku Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim Semua yang kau adalah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Demikian nazar itu Yang diucapkan oleh Ibunda Maryam Dia berharap bahwa bayi yang akan lahir dari dalam rahimnya itu adalah laki-laki Namun Allah mentakdirkan lain Allah anugerahkan kepadanya seorang bayi perempuan Kemudian dia beri nama Maryam Ya Falamma wadathaa qalat rabbi inni wadatuha untha Wallahu a'lamu bima wadat Walysa zhakaruka aluntha Wa inni sammaituha maryama Wa inni u'idhuha bika wa min dhurriyati Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyata min ashshaytani rajim Tadkala istri Imran melahirkan anaknya Dia pun berkata Ya Tuhanku sungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu Sebab anak laki-laki tidak sama seperti perempuan Sungguhnya aku telah menamai dia Maryam Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anaknya keturunannya Kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk Sebenarnya Istri Imran ini tidak kecewa dengan kelahiran anak perempuan itu Hanya saja dia kaget Karena yang dibayangkan adalah bayi laki-laki yang akan dididik untuk menjadi pelayan rumah Allah Yaitu Baitul Maqdis Namun Nazar itu tidak diingkarinya Dia tetap mewakafkan putrinya Yaitu Maryam untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis Ayat ini memberikan gambaran bagaimana keluarga Imran mempunyai visi dalam mendidik anak Mereka ingin anaknya kelak menjadi pribadi yang taat dan pelayan bagi rumah Allah yang mulia Maka untuk menjaga visi jangka panjang ini Keluarga Imran memohon perlindungan kepada Allah Agar menjaga anak keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk Karena setan akan selalu mengganggu anak manusia Menggelincirkan ketaatan manusia Sebagaimana sumpahnya untuk terus menjerumuskan anak cucu Adam AS dari jalan Allah Maka disitulah kita perlu membaca doa Istiadah untuk bayi yang baru lahir Kita nengok, kita jengok Ibu yang baru melahirkan Lalu kita doakan putra atau putrinya Aku memohon perlindungan kepadamu Ya Allah Untuk anak ini Dari apa? Dari mata Ya Yang tidak baik Ya Dari syaitan Dari bisikan-bisikannya Dari Ya Mata yang senantiasa Ya Lama Yaitu Yang selalu menyimpan keburukan Na'udzubillah min zalib Maka demi mewujudkan visi itu Visi orang tua Adalah menyiapkan lingkungan yang kondusif Untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya Sebagaimana pohon Agar bisa tumbuh dengan baik Maka harus diberi pupuk yang baik Disiram yang baik Dirawat yang baik Dijaga yang baik Dari gangguan-gangguan hama dan lain sebagainya Karena itu dalam Al-Quran Para orang tua diperintahkan untuk menumbuh kembangkan anak-anaknya Dengan tumbuh kembang yang baik Dengan pendidikan yang baik Dengan lingkungan yang baik Dan dengan makanan yang halal lagi taib Jadi Orang tua itu sangat berperan penting dalam mendidik anak-anaknya Ada ungkapan Al-Ummu Madrasatul Ula Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya Anak-anak akan mencontoh orang-orang terdekatnya Meneladani apa yang terserap dari lingkungannya Dan tumbuh kembang dengan apa yang dimakannya Jika konsumsi yang diberikan itu halal dan taib Maka dia akan menjadi pribadi yang tumbuh kuat dan soleh Sebaliknya Jika apa yang dimakannya itu berasal dari barang yang haram Maka dia akan menjadi pribadi yang buruk Maka ibarat bercocok tanam Orang tua harus menyediakan lahan yang baik untuk anak-anaknya Bukan hanya bagi tumbuh kembang fisiknya Melainkan juga mentalnya Akidahnya Akhlaknya Ibadahnya Dan seterusnya Inilah tugas mulia orang tua Membangun fisik kesalahan dan ketaatan bagi anak-anaknya Di samping Menumbuh kembangkan fisiknya dengan cara-cara yang baik Maka untuk membangun karakter yang kuat bagi pendidikan anak-anak Islam mengajarkannya sejak dini Misalnya Kalau sudah balik Anak laki-laki dan perempuan harus dipisah tidurnya Tidak boleh satu kamar atau satu ranjang Tujuannya apa agar mereka masing-masing memahami fitrahnya sebagai laki-laki dan perempuan Yang memiliki beragam perbedaan Mainan anak laki-laki dan perempuan harus dibedakan agar mereka juga memahami fitrahnya masing-masing Jadi untuk mewujudkan visi misi orang tua dalam mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang soleh dan bertakwa Maka kita harus melakukan langkah-langkah sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Imran Itu apa? Mendoakannya sejak dalam kandungan Memohon perlindungannya Untuknya dari godaan syaitan Menyiapkan lingkungan yang baik Makanan yang baik Dan pendidikan yang baik Itulah cara keluarga Muslim Dalam mewujudkan visi bagi pendidikan anak-anaknya Rabbana Saya tutup Tadabur pagi ini dengan doa Yang termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 74 Ya Tuhan kami Anugerahkanlah kepada kami pasangan kami Dan keturunan kami sebagai penyenang penyejuk hati kami Dan jadikanlah ya Allah kami ini Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Mudah-mudahan bermanfaat Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk isolasi mandiri saya menyiapkan propolis CO, saya menyiapkan omega squaw, susu skim madu, dan alhamdulillah saya dan istri saya dinyatakan sembuh dari COVID-19 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu para pemirsa saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute gedung ini sedang dibangun penutupan segala dukungan dari kita semua maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua hari-hari dengan kebaikan hari-hari dengan berinfak hari-hari dengan bersedekat hari-hari dengan berwakaf dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang rekeningnya ada di BCA pengamalan dan BSN ada di bawah sini ayo dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Fahmi Institute untuk Indonesia lebih baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati